Dewan Pimpinan Daerah Kerukunan Masyarakat Kalimantan menggelar silaturahmi doa bersama di Banjermasin Minggu Siang. Kegiatan ini menyongsong tahapan pemilu 2024 yang tahapannya kini sudah mulai berjalan. Ketua DPDK MK Kalsel, Anang Misran Hidayatullah mengatakan, akan turut serta berperan aktif dalam berlangsungnya penyelenggaraan pemilu 2024 yang kondusif di Kalsel. Bukan hanya itu saja, Dewan Pimpinan Daerah Kerukunan Masyarakat Kalimantan juga akan menjalin kemitraan dan membantu pemerintah, khususnya lembaga penyelenggara pemilu nanti. KMK khususnya Kalimantan Selatan mendukung semua tahapan-tahapan pemilu yang diaksanakan oleh KPU ataupun BUMASDU yang keterkaitan dengan pemilu, kita dukung. Artinya jangan sampai ada terjadi hal-hal yang... Apalagi selama ini, Pimpinan Daerah Pemilu itu kemaruannya tidak terlalu kayak dulu-dulu gitu. Dulu kalau orang-orang itu kempanyi, sekarang itu, karena mungkin masyarakat kita sudah pintar. Jadi memilah ini apa segala, ya kita lah sebagai pemudang, artinya mensosialisasikan bagaimana untuk bisa berhadir dalam pemilu nanti. Dewan Pimpinan Daerah Kerugunan Masyarakat Kalimantan-Bajar Masin juga berharap tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik dan jangan sampai terjadi perpecahan. KMK juga mendoakan agar Pesta Demokrasi 5 tahunan ini berjalan sesuai harapan rakyat Indonesia, terkhusus Kalimantan Selatan. Bawar di Duta TV, Bajar Masin